Bagi Anda yang menyukai makan hati ayam dan hati sapi, informasi ini wajib Anda simak. Akan dibawakan oleh Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik berikut ini. Halo pemirsa, kali ini aku lagi mau masak sambal goreng ati nih. Ini adalah makanan favorit anak-anak dan keluargaku. Tuh, biasanya masakan sambal goreng ati ini banyak disajikan di acara-acara kumpul keluarga. Nah, kalian harus hati-hati ya makan hati, karena hati ini mengandung kolesterol dan asam urat yang ternyata berbahaya untuk kesehatan. Nah, ternyata manfaat dari makan hati ini ternyata juga banyak loh. Kita bahas yuk kali ini. Pada dasarnya, organ hati ini pada makhluk hidup dipakai sebagai organ untuk detoksifikasi atau untuk menyaring racun yang ada di dalam tubuh. Hati sendiri memiliki berbagai manfaat dan berbagai kandungan sat gizi. Seperti mengandung kalori, mengandung protein, sat besi, vitamin A, dan juga kolin, magnesium, dan zinc. Selain mengandung nutrisi atau sat gizi yang telah saya sebutkan tadi, ternyata hati ini juga mengandung purin dan kolesterol yang tinggi. Jadi harus hati-hati ya konsumsinya. Purin kalau terlalu banyak dikonsumsi dalam tubuh manusia bisa menyebabkan penyakit asam urat. Asam urat sendiri merupakan peradangan pada sendi-sendi dan biasanya disebabkan entah karena diet tinggi purin atau karena genetik dan juga bisa disebabkan karena obesitas. Dari ketiga jenis hati yang paling banyak dikonsumsi, ternyata yang menempati purin paling tinggi adalah hati ayam. Hati ayam ini per 100 gramnya purinnya sebanyak 280 miligram. Sedangkan hati sapi, hati sapi ini memiliki purin sebanyak 200 miligram. Yang paling kecil adalah hati kambing. Hati kambing hanya 150 miligram saja per 100 gramnya. Nah Anda jadi sekarang bisa menentukan nih mana yang paling layak dikonsumsi sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Saya sudah siapkan timbangan untuk kita lihat nih per 100 gram hati itu sebenarnya sebanyak apa sih. Kita lihat yuk, berapa banyak sih 100 gram hati sapi. Kita mulai timbang nih. Nah ternyata 100 gram hati sapi itu sebanyak ini. Kurang lebih seperti satu mangkuk piring kecil. Jadi untuk penderita asam urat, sebaiknya mengkonsumsi hati sapi tidak lebih dari 100 gram per hari. Sudah paham kan ya mana hati yang baik untuk Anda konsumsi? Nah sebelum Anda mengonsumsi hati, simak dulu tips dari Dr. Raisa, spesialis gizi klinik berikut ini. Nah ini kita tumis dulu bumbunya. Sampai harum, baru kita masukin hatinya. Kita bumbuin ya. selamat menikmati 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 Konsumsi hati ayam, jangan terlalu banyak. Perhari maksimal hanya 100 gram pada penderita kolesterol dan juga asam urat. Jika Anda menderita asam urat, sebaiknya Anda juga iringi dengan konsumsi air putih minimal 8 gelas perhari. Untuk ibu hamil, sebaiknya juga jangan mengkonsumsi hati terlalu banyak. Karena hati ini mengandung vitamin A yang sangat tinggi dan sifatnya bisa toksik untuk bayi. Dan untuk anak-anak dan bayi yang mendapatkan empasi, hati ini merupakan makanan yang sangat baik. Karena mengandung sat besi yang cukup dan juga mengandung berbagai vitamin, protein, dan energi yang cukup. Rata-rata disarankan mengkonsumsi hati ini tidak lebih dari 3 porsi per minggu. Dengan porsi hariannya adalah tidak lebih dari 100 gram.